sabar tenang dan seperti itu ya kendalanya sob nah sekarang normal ya sekarang gak gak langsung tinggi kayak tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sekarang saya ada garapan ini motor setria FU ini kendalanya adalah gasnya gak mau turun-turun ya ini yang punyanya hampir celaka ya itu yang punyanya disana yang pake baju merah dia hampir celaka ya barusan karena gasnya ini gak turun-turun ya oke ini saya curiga ini kendalanya ada di karburator ya sob oke sebelum kita cek apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diganti sebaiknya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dukung terus tenang ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yuk mantap oke kita langsung aja ke videonya cara memperbaiki karburator di motor setria FU ya dan kebetulan ini karburatornya udah diganti sama karburator air agenciesya ini sudah diganti sama karburator air oke kita langsung eksekusi ya apa yang harus diperbaiki Sob dan kita coba cek dulu ya seperti ini kendalanya ya yang dan seperti itu ya kendalanya Sob dia langsung tinggi gasnya dan yang punya juga hampir celaka ya barusan oke kita siapnya ya oke sob ini kendalanya ada di bagian bos skip ya nah ini saluran untuk naik turun atau cantolan untuk naik turun bos skip ini udah rata ya ini ya Nah ini bisa keluar dan kedalamnya bisa didorong ya ini udah udah longgar esok nah ini yang menyebabkan motor ini eh gasnya langsung tinggi ya sob ini nggak bisa turunnya karena ininya juga udah rata ya cantolan yang buat naik turunnya jadi otomatis ini terangkat ya bos skip ini terangkat Oke kita perbaiki dulu ya ini cantolanya untuk jalur bos skip ini naik turunnya maksud aja kita perbaiki ya ini cantolanya kita ganti oke sob ini cantolanya kita keluarkan dulu ya untuk diganti ya ini cantolanya kita keluarkan dulu ya kita pukul bisa menggunakan paku atau apa aja ya yang uncing seperti ini sob oke sob ini cantolanya udah keluar ya oke kita ganti aja ya dengan menggunakan besi ya sob karena ini kayaknya udah longgar ya kayaknya udah longgar ini jadi efeknya ke motor ini jadi ngegaur ya ganteng Hai ini kayaknya harus buat ya dari bekas ini kawat pelasannya karena ini juga lumayan kuat ya kawat pelasan ini ya lumayan kuat ya kalau dijadikan cantolan untuk naik turun jalur naik turun skip ya kita buat dulu ya dari ini hai 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 lalu kita masukkan ya sedikit demi sedikit ini kita paskan dulu ya sob ini jangan sampai longgar ya nah ini sedikit lagi ya oke dan ini kayaknya udah bisa dimasukkan ya tapi ini kayaknya sedikit lagi ya kita agak perkecil yang bagian belakang ini ya nah ini yang bagian belakang kita perkecil karena ini kayaknya agak besar sedikit ya agak bakalan susah masuk ya kita perkecil sedikit lagi ya nah ini udah lumayan ya lalu kita potong ya sob ini sepanjang ya kira-kira sekitar 5 mili ya kita potong ya sob dan kita bandingkan dengan yang bawaannya ya ini nah ini yang bawaannya ini yang baru ya ini sudah longgar banget jadi dudukannya dan ini penggantinya ya kita buat ya dari bekas kawatlasan sob lalu kita masukkan ya ke sini kita masukkan ya dan ini biasanya agak dipukul sedikit ya sob biar masukkan ya nah seperti ini nah ini contohnya bikinnya tadi ya nah ini dijamin awet dan nggak bakalan cepet habis ya kayak tadi kalau tadi yang tadi kan bawaannya longgar ya jadi motor ini gasnya langsung tinggi nggak turun ya Oke ini sudah terpasang ya dan kita coba pasangkannya kita coba pasangkan dan kita cek ya kalau tadi ini gasnya pas dihidupkan langsung tinggi ya kalau sekarang beda ya Nah sekarang ya sekarang nggak langsung tinggi kayak tadi ya jadi penyebabnya adalah cantolan buat jalur jarbo skip naik turun ya sob penyebab dari motor ini gasnya langsung tinggi ya Oke sekian dulu video tutorial dari saya jangan lupa like share komentar subscribe dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial tutorial yang lainnya yo mantap selamat menikmati